Dengan teknologi cloud dan produk-produk cloud, Google Cloud itu membantu banget tanpa kita harus mikirin gitu loh. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Ben. Saat ini gue bekerja di Google sebagai account manager covering corporate market. Sebelum di Google ya, mungkin gue mulai cerita dari awal gue kuliah. Gue kuliah di NPU Singapura, waktu itu ngambil jurusan elektro, tapi gue menitik karir lebih di role sebagai sales, tapi tetap di dunia IT. Awalnya gue mulai di industri elektronik, habis itu join Google Cloud. Jadi pada waktu itu ada rekruternya Google yang approach gue di LinkedIn. Karena menurut dia, gue punya relevant experience untuk role yang ada pada waktu itu opening di Google Cloud. Proses setelahnya sebenarnya sudah sangat transparan, sudah sangat jelas dituliskan di website Google. Jadi dari proses trainingnya, proses interviewnya, semua sudah jelas. Yang paling menurut gue bisa dibilang sebagai highlight waktu itu pada saat interview adalah interview di mana kita akan di-assess cognitive skills. Jadi akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ya it's an open-ended question gitu ya, tapi case-nya cukup sulit gitu ya. Bukan, kadang-kadang bukan di ranah yang kita punya expertise di situ. Tapi yang akan dinilai sebenarnya, gak ada jawaban benar dan salah sebenarnya. Cuman yang akan dinilai adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan tersebut secara mungkin terstruktur dan memiliki dasar-dasar reasoning yang memang menguatkan jawaban kita pada waktu itu. Jujur gue agak surprise ya dengan response market-nya Indonesia terhadap cloud in general and specifically Google Cloud. Terutama untuk produk-produk data platform, karena bisa dibilang data science dan data analytics kan menjadi hal yang sangat hot ya sekarang ya. Tetapi untuk kita belajar ya, bahkan untuk belajar aja kita kadang-kadang suka sulit, karena kan untuk misalnya menganalisa data yang sangat besar, kita kan harus punya infrastruktur, harus punya base infrastruktur yang besar gitu ya. Tapi dengan adanya cloud gitu ya, dan beberapa produk Google Cloud yang sangat membantu, itu kita bisa belajar bagaimana menganalisa data dan juga menggunakan ya. Belajar dan juga menggunakan, menganalisa data yang besar gitu ya, dengan secara mudah tanpa kita harus menjadi expert di bagian infrastruktur gitu. Nah, jadi menurut saya dengan adanya teknologi cloud dan produk-produk Google Cloud itu membantu accelerate gitu ya, orang-orang ramping untuk menjadi data analyst dan juga data scientist gitu. So, without necessarily being an IT savvy person gitu ya, especially harus savvy banget di infrastrukturnya gitu, karena gue sendiri datang dari industri yang memang harus provisioning, bahkan untuk beberapa komponennya sendiri gitu kan. Nah, gue sendiri waktu itu nggak tahu gimana sih saya untuk startup server, startup segala macam. Jadi, dengan adanya produk cloud, dan dengan teknologi cloud dan produk-produk cloud, Google Cloud itu membantu banget tanpa kita harus mikirin gitu loh. Itu yang gue rasa di situ, dan jadinya gue sibuk banget sebenarnya. Gue ngerasa sibuk banget karena restaurant market yang sangat luar biasa di situ. Cuman kita ada sesuatu yang mungkin gue pengen sounding ke teman-teman semuanya. Karena kedepannya memang gitu ya, yang namanya data analytics dan data science will be an upcoming. Bukan upcoming, memang udah coming sebenarnya ya, udah kejadian gitu ya, bahkan itu menjadi role atau mungkin menjadi pekerjaan yang sangat seksi gitu ya. Nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, dan demandnya sangat besar gitu. Jadi, kebutuhan kita untuk membuktikan kalau kita punya skill di teknologi tersebut, alangkah baiknya kalau menurut gue, teman-teman juga bisa certified di situ ya. Salah satunya kalau Google Cloud, kita punya sertifikasi data engineering, dan juga sertifikasi lainnya yang bisa, istilahnya, istilahnya apa ya gitu ya, lebih ke untuk menekankan kalau kita tuh memang sudah punya skill di teknologi tersebut. Dan itu tentunya akan berguna di karirnya teman-teman semua di masa yang akan datang gitu. Karena ke depannya sih ini akan menjadi, tetap akan menjadi role yang akan sangat potensi. Terima kasih telah menonton!